Kamu pernah ngalamin pas lagi enak-enaknya pakai komputer atau handphone, tiba-tiba muncul banyak iklan gak jelas kayak gini? Nah, itu namanya komputer atau handphone kamu kena serangan adware. Di video kali ini kita akan membahas apa itu adware, jenis adware, bahayanya, dan juga cara mengatasinya supaya kamu bisa terhindar dari adware. Mau tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana. Stay tuned! Adware adalah sebuah software atau aplikasi yang dibuat bertujuan untuk mendistribusikan iklan online pada komputer atau handphone kamu. Nantinya iklan tersebut tiba-tiba akan muncul pada layar HP atau PC yang terhubung ke internet, walaupun kamu lagi tidak membuka aplikasi apapun. Iklan itu secara tidak langsung memaksa kamu untuk terus melihatnya, sehingga akan mengganggu produktivitas kerja dan selain itu adware juga berpotensi untuk mengambil data pribadi kamu. Ada dua jenis adware yang banyak ditemukan sekarang ini, yaitu yang pertama adware personal computer. Adware komputer adalah jenis adware yang menyerang komputer atau laptop. Adware jenis ini biasanya berasal dari instalasi software freeware, shareware, atau download ekstensi yang sifatnya gratis. Ketika mengunduh aplikasi gratis tersebut, program adware akan otomatis ikut terinstall juga pada komputer kamu karena sudah satu paket. Itulah mengapa ketika melakukan instalasi, penting untuk memahami setiap langkah dan apa saja yang terkandung pada software tersebut. Yang kedua adalah adware Android. Adware yang satu ini biasanya terinstall di Android atau HP kamu. Adware Android bisa masuk pada HP kamu jika kamu sering mengunjungi situs-situs yang ilegal dan tidak jelas. Situs tersebut bisa jadi memasang adware secara tidak sadar, sehingga ketika kamu mengunjunginya muncul iklan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, apabila kamu mau browsing di internet, pastikan situs tersebut sudah memiliki sertifikat SSL agar lebih aman. Setelah mengetahui jenis-jenis adware, berikut adalah dampak yang dapat diakibatkan oleh adware terhadap perangkat ataupun device yang kamu miliki. Dampak yang paling terasa dari adware adalah pada sisi user experience. Seperti yang kamu tahu, iklan yang berasal dari adware bisa tiba-tiba muncul pada layar perangkat kamu. Selain itu, jenis konten iklan yang muncul pun membuat pengguna kurang nyaman. Mulai dari konten judi, konten dewasa, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi, iklan tersebut kebanyakan tidak bisa diskip, sehingga mau tidak mau kamu harus melihatnya. Terlepas dari ketidaknyamanannya, dampak yang paling membahayakan dari adware adalah dapat menyerang data pribadi kamu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas jenis dan dampak dari adware, maka sekarang kita akan membahas cara pencegahannya agar kamu bisa terhindar dari adware. Cara pertama yaitu memasang antivirus pada device kamu. Memasang antivirus adalah salah satu upaya dalam mencegah malware masuk ke komputer kamu. Pastikan gunakan antivirus yang legal dan berbayar sehingga perlindungan komputer bisa lebih maksimal. Cara yang kedua adalah jangan sembarangan menginstall aplikasi. Meskipun sudah menggunakan antivirus, tapi kalau kamu masih sembarangan dalam menginstall aplikasi, itu artinya sama aja. Antivirus tidak bisa bekerja begitu saja, mereka juga membutuhkan bantuan kamu untuk berhati-hati ketika menggunakan perangkat kamu. Salah satunya saat kamu mau menginstall aplikasi. Ketika hendak memasang aplikasi, baca terlebih dahulu pedoman dan pengaturan yang ada. Hindari aplikasi gratis yang berasal dari situs tidak jelas yang mengandung banyak iklan. Cara yang terakhir adalah hapus adware. Apabila pada perangkat kamu sudah terlanjur ada adware, meskipun sudah menggunakan software antivirus, solusi yang terbaik adalah menghapus adware tersebut. Kamu bisa memulainya dengan menghapus aplikasi atau software yang berpotensi mengandung adware. Selain itu, kamu bisa membersihkan adware dengan tools khusus seperti malwarebyte, anti-mower tool, atau ad cleaner. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang apa itu adware, jenis-jenisnya, dan juga cara mencegahnya. Kira-kira device kamu pernah tidak terinfeksi adware? Kalau iya, kira-kira dari mana sumber adware itu berasal? Ceritain dong pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ini. Alright, sahabat DewaWeb, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Youtube DewaWeb untuk video-video menarik lainnya. We'll see you guys in the next video. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!